Bagaimanakah langkah-langkah seorang atasan atau kepala sekolah atau pejabat penilai kinerja untuk menyetujui pengajuan pak konversi? Untuk itu, marilah kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara atau langkah-langkah kepala sekolah atau atasan langsung atau PPK atau pejabat penilai kinerja untuk memberikan persetujuan pengajuan pak konversi. Oke, saya langsung saja ini saya menuju ke aplikasi kinerja PKN untuk memberikan persetujuan dari pengajuan pak konversi, maka kursor kita arahkan ke persetujuan pak. Kita klik saja, disini banyak guru yang sudah saya setujui, ada beberapa yang belum saya setujui. Kalau sudah setujui, itu tandanya warna merah persetujuan, kalau sudah setujui, tandanya adalah warna hijau, sudah ada kata-kata persetujuan. Tetapi kalau belum setujui, tombolnya, tandanya berwarna kuning, seperti ini ya. Oke, sekarang perhatikan bagaimana cara saya menyetujui pengajuan pak konversi ini. Klik saja detail, nah kemudian kita periksa, disini ada dua kemungkinan, kita tolak apa kita setujui, tapi kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu, ada nomor SK, ada tanggal SK, ada lokasi Lombok Utara, kemudian disini ada angka kredit yang dibutuhkan minimal, yang ini adalah ketika B, minimal ada 50, ini 100, atau ke 3C, kemudian disini ada kelebihan 38. Oke, kalau ini sudah, maka sekarang tinggal kita setujui. Kemudian klik OK, nah setelah itu, disini kita pilih tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Karena saya belum mempunyai sertifikat tanda tangan elektronik, maka saya pilih tanda tangan basah, kemudian klik buat draft. Nah, setelah itu kita unduh draft pack. Oke, kita unduh. Kita ketik saja bio, kemudian klik save. Nah, setelah itu ini kita unggah lagi. Ini kita unggah lagi. Choose file. Tadi ada namanya bio, kemudian open. Kemudian OK. Nah, sudah. Jadi, setelah kita meriksa, kemudian kita setujui, kita unduh, kita unggah lagi, maka selesailah kita melakukan persetujuan. Maka selanjutnya, persetujuan ini akan muncul di guru yang sudah mengajukan pak konversi. Dan guru itu nanti akan mendownload, kemudian dicetak, kemudian saya tanda tangani sebagai kepala sekolah, kemudian saya stempel, kemudian setelah itu discan oleh guru yang bersangkutan, dan selanjutnya diunggah lagi dan disinkronkan lagi ke aplikasi CISN. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan.